Hai Assalamualaikum dan selamat datang semua Oke di kesempatan untuk pengakhir tahun 2019 pada kali ini saya di MRZ blog ingin mengucapkan selamat nyambut tahun baru tahun 2020 semoga kita semua sukses dalam mengejar apapun segala impian yang kita dinam-inamkan selama ini so kalau untuk tahun 2019 ini anda belum tercapai lagi azam anda mudah-mudahan untuk di tahun 2020 ini semua azam-azam kita akan terlaksana dengan jayanya so sekali lagi selamat tahun baru kepada semua sahabat ini tidak kira yang berada di mana saja anda berada semoga anda terus sukses dan terus berjaya bye bye ok kali ini saya bawa kamu tempat yang tidak asing lagilah kalau kamu datang ke ranau mesti perkara wajib yang memakan pergi sinilah di mana di hosting ranau Oke ini memang satu tempat perkara yang paling wajib memakan pergi Hai memang Hai ramai orang lah untuk mana untuk mandi-mandi di sana kolam air panas hahaha itu jembatan lama tuh ya yang ini yang kami lalu nih jembatan baru lama sudah lah macam 34-34 tahun yang lalu lah jembatan kalau dulu dulu jembatan kantong dia bergoyang-goyang sekarang sekarang ini dia jembatan dapat lah jangan ambil apa-apa kecuali gambar lah sekarang ini dia jembatan apa-apa kecuali gambar lalu oke guys untuk kamu yang mungkin belum pernah tengok dimana puncaknya air panas ini tadi ya air panas yang semula jadilah daripada bawah batuk tuh yang ini memang sangat panas lah kalau kamu yang belum pernah datang ke sini lagi puncak air panas di koring ranau tu memang panas lah kalau kamu ada di depan ni nampak berasa-berasa habar dia tu dan ada bau apa ni salva yang memang kuat lah itu memang panas air nih kalau dulu doang cakep kalau simpan tudur ayam dia boleh masak mungkin sama lah mungkin sekarang pun masih pergi ke panas kan yang orang mandi di sebelah sana sudah sudah campur dengan air biasa lah panas gitu so kalau kamu belum pernah pergi sini bolehlah di sekolah datang sini sama keluarga dan lakan-lakan oke teruskan bersama saya di maz blog oke guys kita pergi dekat lagi memang terasa lah apa ini air memang panas oke itu dia puncanya yang mengalir secara semula jadilah daripada bawah batu ni so memang terasa apa dia panas dia tapi di sini dia bagi amaran lah dia darang rendam kaki cuci tangan dan merebus telur jadi jangan pulang kamu pandai-pandai datang sini rebus telur habis kamu makan amaran ok kalau kamu tengok tu nak ada asap kan asap air panas ok dan ada bau salva inilah dia punca air panas di hot spring ranau ok guys kalau kamu yang minat naik jembatan atas pokok di sini lah dia dulu saya pernah naiklah memang tinggi dan memerlukan stamina yang kuat ok jadi di sini lah dia taman kupu-kupu ada semua ada so kalau kamu datang sini datang awal lah untuk naik so dia sangat jauh ini antara satu contoh tempat berumum kamu boleh mandi lah itu air panas itu air sejuk air biasa ini air panas ok kalau kamu mau mandi adalah berendam hanya sepuas-puasnya sampai pukul 6 dia akan tutup lah tempat ini dan mulai dibuka pada esoknya pak eh esok panas ok ini dia hot spring ranau ok ini lagi dia tempat yang terbuka lah tanpa bumbung kamu boleh juga mandi sini sama juga air panas air panas cuma dia tidak bumbung lah ya bayaran masuk tiga ringgit untuk dewasa dan seringgit untuk kanak kanak-kanak lah 6 12 tahun ke bawah atau mungkin kiranya 7 tahun ke bawah percuma 7 tahun ke atas hingga 11 tahun seringgit dan 12 tahun ke atas untuk dewasa tiga ringgit ok dan ditutup pada pukul 6 petang setiap hari kalau hari ini agak ramai cuti sekolah ok kalau kamu mau datang awal pagi lah awal pagi boleh pilih lah tempat sebuah tempat ini agak terhad kalau sudah ramai orang kamu akan tunggu lah ikut giliran ok tapi kalau macam mana pun kamu boleh mandi di rock pool sana tapi di rock pool itu bukan kolam air panas lah di air biasa so kebanyakan orang datang sini memang orang akan mandi yang kolam air panas lah yang ini ok so rasanya sampai disini saja untuk konten pada kali ini di hot spring ranau jadi kalau kamu berminat bercadang untuk datang kesini boleh lah mesin-mesin putih ataupun hari-hari biasa memang dibuka ok sampai jumpa lagi untuk konten seterusnya Assalamualaikum dan salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati